selamat menikmati tahun 2021 pada kesempatan kali ini jangan lupa saya menyapa kepada sahabat sekalian semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat senantiasa diberikan kemudahan, keberkan oleh Allah SWT terutama dalam berpuasa dan mengisi ibadah di bulan Ramadan ini yang tersisa hanya beberapa hari lagi semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita puasa kita, sholat kita tilawatul quran kita, berdoa kita infak kita, sedekah kita zakat kita, semuanya Allah terima dan Allah balas dengan pahala di sisinya sahabat sekalian di hari ini saya ingin membahas salah satu golok ya mereview golok juga tapi dari sisi bilahnya itu salah satu baja limbah yang diminati oleh para pencinta bilah oleh para penempa atau pandai besi itu adalah baja L6 bahan dasar dari bar chanxiao atau kita kenal dengan bar senso atau dalam istilahnya banxiao jadi baja L6 ini adalah baja atau bahan baku untuk membuat bar jadi bar dari gergaji mesin atau banxiao untuk pegangannya juga dia chanxiao nah ini L6 ini juga dia termasuk kategori baja high speed steel nah teman-teman sekalian ya harus tahu juga ya kita sebagai pencinta bilah harus paham juga tentang masalah komponen-komponen yang membentuk rangkaian baja saya bukan ahli metalurgi saya juga gak paham tentang masalah baja dan saya juga bukan latar belakang pendidikan saya bukan dari tentang metalurgi jadi teman-teman baja yang apa komponen atau mineral mineral yang misun sebuah baja itu lama adalah besi yang jelas ya jadi dalam apa namanya dalam simbol kimianya itu FE ini besi adalah yang hampir mendominasi dari logam yang ada jadi besi semuanya 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 logam besi kemudian dia dicampur jadi baja itu adalah besi campuran jadi kalau baja di alam ini gak ada jadi baja itu secara umum dia tidak ada tapi besi yang dicampur dengan mineral-mineral logam yang lain maka terbentuklah baja sehingga kita bisa kenal ada sekarang berbagai macam jenis baja ada baja yang mahal baja yang murah kenapa? karena itu unsur-unsur yang membentuknya gitu ya nah L6 ini itu salah satu unsur baja atau besi campuran namanya baja ya yang memiliki daya tahan yang cukup kokoh ya pertama dari sisi ketangkasannya karena dia akan tahan terhadap putaran sehingga dia kuat menahan panas kenapa? karena disitu dia pertama selain dia dari unsur besinya dia tinggi jelas persih itu hampir 8% ya kemudian yang menyusunnya lagi ada namanya disitu memiliki karbon nah ini sangat penting karbon itu dalam sebuah baja terutama untuk senjata ya karena karbon ini yang akan membuat bila itu menjadi tajam itu karbon ya padahal karbon ini bukan jenis dari logam dia mineral atau senyawa yang lain tapi tercampur dalam baja gitu ya kemudian juga ada namanya chromium CR nah kalau chromium ini ini jenis mineral baja yang dia akan menahan pada korosik nah sementara pada L6 ini kalau tidak salah itu dia tingkat chromiumnya itu 0,25% dari yang menyusun baja tersebut jadi 0,25% untuk logam kemudian selain besi FE kemudian ada chromium CR kemudian juga ada yang membentuknya lagi adalah vanadium atau V nah vanadium juga ini sama ini yang menahan panas sehingga vanadium ini akan ditambahkan kepada baja-baja yang digunakan untuk tingkat putarannya kuat sehingga dia akan sangat tahan dengan gesekan makanya baja vanadium mahal vanadium yang tinggi nah baja vanadium ini pada baja L6 itu memang tidak terlalu tinggi cuma sekitar 0,25% kemudian juga ada namanya molybedenium jadi antara chromium molybedenium sama vanadium ini sangat dibutuhkan untuk baja-baja berkecepatan tinggi atau high speed steel seperti L6 ini sebagai bahan baku untuk bercensio atau bensho ini kemudian yang menyusunnya lagi ada emangan tidak terlalu banyak kemudian ada silikon dengan unsulnya SI kemudian ada sulfur S ada fosfor dengan unsulnya P nah ini bentukkan atau campuran-campuran mineral-mineral logam yang membentuk menjadi sebuah baja itu ya tentunya baja yang akan diolah itu meskipun dia sudah tercampur dari berbagai macam mineral kemudian menjadi baja digunakan sebagai bahan baku untuk bercensio lalu ditempa lagi untuk membuat senjata tetap harus jadi sepuh atau di hardening harus di head treatment dipanaskin kemudian disepuh lagi itu yang baik menggunakan medianya nanti untuk pendinginannya bisa dengan oli atau dengan air air hujan atau juga ada dengan udara itu untuk head treatment atau hardening agar dapat tingkat kekerasannya makin kuat ini sedikit kodima saya pada video kali ini yang mungkin panjang karena bahasannya harus tahu bagaimana kita memilih bilah kita agar kita tahu cara perawatannya nanti kalau kita beli baja yang tingkat vanadiumnya tinggi atau chromiumnya tinggi aman ini mahal contoh baja elma baja elma itu tingkat vanadiumnya 3% kemudian chromiumnya juga di atas 13 kalau untuk punya elma itu 18% nah baja yang mengandung chromium di atas 13% komposisinya maka dia sudah termasuk kategori dari stein maka kelas menengah dari baja model itu adalah K110 kalau tidak salah tingkat komposisi chromiumnya 11% sementara kalau sudah di atas K4 6A K390 M90 vanadis elma itu di atas 18 sehingga sudah tergolong baja stainless anti-corrosif tapi semua baja meskipun stainless tetap akan bisa bernoda kalau tidak dirawat itu teman-teman nah kali ini saya akan mereview golok-golok saya yang menggunakan baja L6 X Bar Censio atau Bar Censio merknya adalah steel keluaran Jerman jadi biasanya kalau para pencipta gila kalau dengar Jerman wah ya kan ukuran Jerman gitu ya oke jangan kemana-mana tetap berada di channel saya ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menambah wawasan sama saya juga belajar teman-teman juga belajar semoga bermanfaat jangan kemana-mana tetap berada di channel saya oke teman-teman sekalian saya akan bahas beberapa golok saya yang menggunakan bila bajanya adalah baja L6 X Bar Censio steel Jerman saya ada tiga yang bule satu yang biasa saya akan tunjukkan dulu yang biasa nah ini ya ini adalah nah ini golok sembelian saya dengan model ini adalah salam nunggal golok salam nunggal ini kalau lihat teman-teman lihat kayak tanduk serangkanya kayak tanduk padahal ini bukan tanduk ini adalah kayu gadok kayu gadok yang cuma diampas kemudian dikasih glossy sedikit tapi sengaja dibuat sengaja dibuat agak kelihatan jadul ada guratan-guratannya sengaja biar kelihatan lebih menarik dan eksotik nah ini bilahnya sandalnya menggunakan tanduk tapi disini ada tambelan sedikit tidak masalah cuma di ujungnya aja wajar lah kalau tanduk itu biasanya pas bagian tengah itu memang ada bakas bolongan tambel sedikit kemudian menggunakan duralium yang dikasih gadnya adalah tanduk juga dan ada pinnya nah kita lihat bilahnya ini ya sopanya menggunakan sopal kopakrawi simpanya juga tanduk simpanya tanduk ya ini bilahnya akan saya lihatin nah ini panjangnya 35 cm dengan model salam nunggal ya cukup panjang sekali sangat enak buat dimain dorong tipe golok ini adalah tipe sembelian ya tipenya sembelian dia modelnya ini benar-benar masih pakai bekas bar sensonya ada melendung disini ketebalannya punggungnya cuma sekitar 2 mili lebarnya sekitar 3 cm panjangnya 35 cm ya oke teman-teman dengan finishing satin sangat koko untuk didorong ya kita akan lihat coba ketajamannya saya sudah membawa plastik kalau plastik sudah kena kertas pasti kena kalau menurut saya kalau sudah finishing plastik itu sudah aman siap teman-teman ya wiii jadi sangat halus banget ini ketajamannya sangat maksimal saya tarik pelan-pelan doang tajam banget 35 cm dengan serangkanya kayu gadok di glossy natural di glossy tapi natural dikasih gurat-gurat jadi kelihatan keren kemudian yang kedua yang saya bawa lagi adalah ya dengan tanduk bule ini tanduknya sangat banding sekali tanduknya bening banget teman-teman cuma ada itemnya sedikit disini dan sudah transparan dengan mode jangkolan tanpa ada akses juga sehingga lebih klasik kita lihat di bilahnya transparan sekali ini bening banget ini bilahnya juga sama menggunakan X bar senso baja L6 dengan ketebalannya tertebalannya hampir hampir 5 menipis ke depan lebarnya hampir 3,5 untuk terlebarnya kemudian ada ricasornya juga lumayan tebal disini jadi lebih aman panjangnya adalah ini 31 cm ini hampir 31 cm lebih ini panjang teman-teman bilahnya juga cukup rapi sekali ya ini kita lihat juga ketajamannya sama saya menggunakan juga plastik disini biar teman-teman puas yang lihat ketajaman golok-golok yang saya review jadi bagi teman-teman yang membelinya juga gak ragu lihat tajam sekali teman-teman ini yang model belimbing betawian 31 cm full tanduk bule kemudian saya bawa lagi juga tanduk bule juga nih dengan model bowie yang kemarin sudah laku ini ada lagi ya ini juga sama tanpa ada simpai tapi dia dikasih pin disini disini ada mosaiknya disini juga ada tanpa ada tambalan tanpa ada tambalan baik di serangka maupun di handle menggunakan model sopak lodong bilahnya adalah bilah bowie ini bedanya bowie ini bowie dengan finishnya mirror lebarnya 3 cm panjangnya adalah 30 cm kurang hampir 29 cm kita lihat pajamannya saya review golok dan jual golok bukan kaleng-kalengan teman-teman bisa pakainya juga puas insyaallah supaya nanti pada menyebeli juga tidak perlu diasah kembali dan bisa langsung digunakan ini yang ketiga kemudian yang keempat juga masih menggunakan tanduk bule ini tanduk bule ada simpai juga ada pin ada pin mosaik ada pinnya KAT menggunakan dural ini juga menggunakan dural jadi lebih agak modern tadi klasik ini yang modern jelasnya juga sama ini juga hampir 29 cm ketembalan juga sama sekitar 4 mm tertebalnya lebarnya 3 cm tanduknya mulus tanpa ada sambungan ini menggunakan sopak lodong kita coba lagi kita coba lagi ini mulus baru oke teman ini ada golok golok bule saya dengan full tanduk menggunakan makanya adalah bar chain shelf ini menggunakan bar chain shelf semua masih ada di saya dan kelemahan dari L6 saya akan sebutkan kelemahannya adalah dia mudah sekali berkarat karena apa tingkat chromiumnya rendah jadi tingkat chromiumnya rendah sehingga dia sangat mudah berkarat maka golok ini itu bukan berarti leg tapi harus dirawat bagaimana cara merawatnya mudah sekali tinggal oles minyak baik minyak singer minyak kayu atau minyak kelapa atau minyak kayu putih yang penting adalah dikasih minyak kemudian sesering mungkin 2 minggu sekali dibuka kemudian diolak kering dikasih minyak lagi pada saat mengasah pun menggunakan minyak dan menggunakan grid yang halus dan jangan sampai dia kena air kemudian belum kering terus langkah wah itu pasti besok langsung kuning langsung berperkara nah itu saja teman-teman review vlog saya kali ini dengan membahas baja bahan baku dari bensau atau barchensau yang banyak digunakan di bar-bar sensor baik merek steel dan yang lainnya itu menggunakan baja R6 dengan tingkat karbon yang cukup tinggi kemudian tingkat molybedenium dan tungsten yang tinggi sehingga dia termasuk baja high spik steel cuma tadi dia rendahkan chromiumnya sehingga sangat mudah dia untuk berkarat jadi bening seperti ini pun sangat mudah berkarat tapi kalau kita merawat dengan baik insyaallah golok pun aman selamanya itu saja teman-teman semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sekali lagi saya ini bukan seorang ahli dalam metalurgi bukan seorang ahli budaya tapi saya cuma seorang santri seorang anak bangsa yang cintakan budaya bangsanya barakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih